Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dato Reheng Di channel Agos Transmission Indonesia Kali ini saya akan bereksperimen dengan kumparan Tesla Coil Sebagai eksperimen kembangan dari eksperimen saya yang pertama Untuk membedah dunia frekuensi, vibrasi dan cahaya Kalau pada eksperimen pertama saya menggunakan speaker Sebagai penghantar suatu frekuensi ke medium air Untuk divisualisasi dan mengamati sistematiknya Kali ini saya menggunakan sebuah kumparan Tesla Coil Yang dapat melancatkan tegangan berpoltasi Ini dalam bentuk plasma ke udara Tesla Coil juga tidak jauh beda dengan speaker Kalau dikombinasikan pada suatu rangkaian penguat audio Hanya saja pada Tesla Coil Yang menjadi daun speaker-nya itu ialah loncatan plasma yang merambar pada udara Jadi kali ini saya tidak memakai air berwadah lagi Untuk mediumisasinya ke dalam bentuk visual Logikanya karena udara itu sendiri sudah mengandung air Kalau dari eksperimen pertama kita dapat melihat berbagai wujud vibrasi Yang dimediumkan kepada air serta fungsi atau manfaatnya bagi tubuh Dengan Tesla Coil kita juga dapat mengembangkan dengan pengaplikasian berbagai alat Sebagai sarana pemediuman untuk pemudian Ataupun pemudian ilmiah suatu cabang ilmu pengetahuan Masih menggunakan mixer audio Sebagai sarana pengontrolan berbagai frekuensi dan vibrasi Serta pengikutan influs Sinyal ditransformasikan ke dalam kumparan Sehingga menjadi loncatan plasma bertegangan tinggi yang dapat diatur secara variable Kalau kita input sebuah musik mata akan terdena rangkaian nada dari plasma Seperti mana segi terbiasa yang kita sering tumpai Selain dalam bentuk visual Kita nantinya akan dapat menerima suatu suara pada indera kita secara terprogram dalam bentuk frekuensi Kalau dalam jarak beberapa meter dari alat tersebut Mungkin Anda akan meratakan detaran melalui cuyit atau pada bulu tubuh Anda Sebelum lagi dalam mengenai eksperimen saya yang kedua ini Marilah kita sebentar memahami sebuah realita ini Menurut orang kebanyakan realita atau kenyataan adalah Segala yang ia lihat, dengar, rasakan, alami Dari suatu peristiwa pada segala inderanya Namun hanya sedikit yang menyadari Apakah yang ia sebut realita itu bukan dari sebuah ilusi Baik secara alamiah atau dibuat-buat oleh orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja Segala yang menjadi realita itu dari indera manusia Diolah tubuh menjadi sinyal-sinyal listrik oleh otak Yang akan diterima oleh taraf-taraf yang bertugas dalam mengelola inklus tersebut Dalam sebuah visualisasi penglihatan Simpatif perasa atau pendengaran Bagaimana kalau segala realita itu hanyalah sebuah sistematis Atau sebuah ilusi dari suatu kejadian Maupun peristiwa yang diolah-olah sebagai sarana pemerograman Karena suatu inklus itu dapat menjadi sebuah subjeksi kepada seseorang Baik secara sadar atau tidak sadar Bagaimana kalau realita ilusi itu diterapkan secara terus-menerus kepada seseorang Potensi itu bisa menjadi dua sisi baik dan buruk Misalnya untuk perbudakan atau sarana pendidikan secara mindset Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana bisa Sebuah alat dapat menghipnotis atau memprogram seseorang Kalau air bisa merekam dalam bentuk berbagai sifat dari sebuah karakter frekuensi yang ia terima Maka dengan sebuah program dengan pancaran radiasi dapat dengan mudah mengubah struktur air bahkan Frekuensi kelistrikan tubuh misalnya neuron Kalau pancaran itu terprogramisasi Tidak mustahil dapat sebagai sarana penyugestian hingga pelasing sebuah mindset seseorang Kalau Anda sudah mengerti dan paham tentang yang saya jelaskan Bagaimana kalau kita aplikasikan pada alat lain Misalnya pengganti Tesla Coil tadi adalah LCD sebuah Android Karena sama-sama dapat memancarkan sinyal plasma Hanya saja dengan arus kecil Yang dikhususkan untuk penerimaan secara visualisasi sebuah menu dari sistematis atau disebut pengaplikasian Alat sebagai mempermudah penggunanya Dalam menjalankan sebuah sistem rangkaian yang terprogram Lalu bagaimana bisa sebuah alat dapat digunakan sebagai penyugesti Karena pemakaiannya merasa bahwa ialah yang mengontrol alat tersebut Disinilah kebanyakan orang terjebak dengan yang namanya menu atau pilihan yang terdapat dalam sebuah pengaplikasian Dia merasa kerealitaannya bahwa ialah yang mengontrol alat atau perangkat Padahal ialah yang masuk dalam ruang sistematis penyugestian Yang mengharuskan dia memilih dari menu-menu sebuah alat Untuk menggunakannya sebagai media berbagai macam fungsi Sadar tidak sadar aktivitas seseorang itu akan terprogram secara bertahap dengan sistematis Yang akan mempengaruhi alam bawah sadar sehingga mindsetnya Meniru jalur dari sebuah sistematis Percayakah Anda kalau sebuah pengaplikasian yang tersistemisasi bisa memprogram tingkah laku seseorang Misalnya dengan membuatnya menjadi sebuah permainan yang dapat dimainkan dengan berbagai menu pengiringan mindset Hingga dapat membuat emosional atau perasaan pemainnya dapat terkontrol dengan mudah oleh pengaplikasiannya Dalam bentuk permainan tersebut Secara logika sebuah radiasi dapat merubah sifat dan karakteristik seseorang Dan secara sistematis itu juga dapat memip sebuah neuron pada isi kepala pemainnya Bahkan dapat mempengaruhi organ tubuh Karena sistematisnya hingga penyituasian akan membuat adrenalin seseorang tidak terkontrol Sehingga terjadi perubahan situasi siklus aktivitas organ dalam seseorang Apabila dibiasakan atau diterapkan secara berkala Akan masuk akal bagaimana sistematis itu menggiring secara menu Tesla coil dapat memaparkan sinyal radiasi hingga beberapa meter Bisa saja mengimput signal audio ke dalam isi kepala seseorang yang tuli Jika diatur inputnya dengan vibrasi Frekuensi yang setara dengan influs harap penerima signal audio Tidak mustahil Tanpa telinga seseorang dapat mendengar sesuatu Begitu pula dengan taraf penerima visual dan perasa simpatik Karena radiasi dapat menembus organ bahkan tubuh seseorang tanpa adanya hambatan Artinya frekuensi yang terprogram Dapat menjadi influs tuatan atau ilusi Atau logikanya pelasin secara signal Mungkin saja dilakukan oleh vibrasi yang disusun sedemikian rupa Sehingga program itu menjadi penyataan oleh orang lain yang memainkan padahal sedang dipermainkan Oleh menu Seperti pada eksperimen saya Anda akan melihat sebuah signal yang terprogram sebagai pengilusian optikal frekuensi dalam bentuk plasma Serta signal audio yang terdengar Pastinya akan mengubah paham insert Anda tentang kerealitaan Secara indrawi Akan berbeda bila kerealitaan yang Anda ketahui yang didasari ilmu pengetahuan Dapat dibandingkan dengan eksperimen pertama saya Tentunya dari sini saja Anda akan menemui lujut rupa realitas berbeda pada indera Anda sendiri Semoga informasi dari saya bermanfaat untuk Anda Dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan ilmiah dengan penghujian secara rasional Metode motode dari saya kepada Anda agar mudah dipahami Selain itu kita juga dapat memecahkan sesuatu yang dikatakan tabu menjadi fakta ilmiah Sehingga sesuatu yang kita kerjakan baik sunah dan pardunya Tidak ada keraguan sama sekali karena kejelasan ilmu yang kita peroleh tersebut Sebelumnya salah hilaf dari saya mohon maaf bila mana ada kesalahan kata Ataupun penyusunan kalimat serta istilah dalam pembuatan video ini Terima kasih sudah meluangkan waku Anda Jangan lupa like dan komen bila Anda menyukai eksperimen saya Dan silakan komentar apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas Atau ada yang ingin Anda pertanyakan tentang eksperimen ini Insya Allah saya akan mencoba menjawabnya dengan bahasa yang lebih mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di eksperimen berikutnya absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di eksperimen berikutnya